Sebentar dari Rohil, saudara semakin memadainya alat pertanian, turut berpengaruh terhadap produksi pertanian padi di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang diperkirakan pada panen raya nanti akan mengalami kenaikan sekitar 30 persen. Pendanaman padi yang dilakukan oleh para petani di Kepenghuluan Bagan Bunak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada bulan 12 tahun 2022 lalu, kini membuahkan hasil. Pasalnya, dalam waktu dekat ini, para petani akan melakukan panen raya padi. Terlihat bentangan luas lahan padi yang menguning hasil pendanaman petani selama lebih dari dua bulan. Saat ini, luas lahan pertanian di Kepenghuluan Bagan Bunak Pesisir mencapai 200 hektare yang dikelola oleh sejumlah kelompok tani. Ketua Kelompok Tani Hidup Subur, Atan, mengungkapkan hasil produksi pertanian pada masa panen kali ini diperkirakan meningkat hingga 30 persen. Dalam satu hektare, para petani mampu menghasilkan 8 ton gabah padi. Meningkatnya hasil produksi padi tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir yang telah membantu alat mesin pertanian berupa hand tractor dan combine. Selain meningkatkan hasil pertanian, hadirnya bantuan Al-Sintan tersebut mampu mempermudah para petani dalam mengelola lahan pertanian. Itu banyak banget. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Akrisya Sintu dan Bapak Wakil Bupati Haji Sulaiman. Karena ada perhatian terhadap kami waktu beberapa tahun lewat menghasilkan bantuan yaitu berupa hand tractor dan combine untuk menggeras terpadi. Di sini juga kami dari masyarakat petani nampaknya tahun ini perkembangan tanaman padi karena bantuan dari alat-alat tersebut nampak hasil tambahnya di daerah Kelampok kami ini. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang telah pernah membantu kami traktor dan combat. Alhamdulillah berkat dengan pertolongan Bapak Bupati dan Wakil Bupati pertanian kami juga meningkat hasil dan harapan kami ke depannya luas pertanian di bagian punak pesisir ini mencapai 1.000 hektare. Dan kami berharap kendala-kendala yang akan dihadap pertanian kami ini tentang perairan yaitu seperti jalan untuk mengeluarkan hasil pandan kami. Semoga nanti ke depannya ada perhatian dari pemerintah untuk memperkembangkan supaya desa pangan punak bisa jadi ada perhatian untuk pertahanan pangan yang akan lebih baju. Hasil dari, kan sudah kita dengar bersama bahwa hasil dari panen mungkin meningkat sekitar 30% ya Bapak Ketua. Ya lebih kurang artinya disini kan sudah sangat terbantu. Ya tinggal itu tadi sarana, prasarana, jalan mungkin perlu peningkatan. Kemudian alat produksi mungkin yang alat produksi modern, alat pertanian. Kemudian bantuan bibit juga diharapkan mungkin yang sesuai dengan klasifikasi tanahnya, bantuan pupuk. Seiring meningkatnya hasil pertanian padi, para petani juga berharap dukungan pemerintah agar membangun akses jalan untuk mempermudah dalam mendistribusikan hasil pertanian. Selain itu, petani juga meminta agar irigasi lahan pertanian dapat segera dibangun. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Yadi, TVRI Riau melaporkan.